Sampai jumpa di Ambyar Bajak Wih Terima kasih telah menonton! 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 Iya Emang gak punya celana yang lain Ya kan emang ini kan udah lagi Berarti kamu tuh lelaki setia berarti ya Oh jadi ini ciri khas kamu tuh celananya yang ini Iya Iya soalnya kan ada orang yang suka baju misalkan pakenya ini Ini terus yang dipake karena udah suka Kamu berarti pake celana ini terus ini gaya kamu gitu maksudnya Gak ganti-ganti celana Ganti sih kalo di rumah doang Oh tapi kalo ke sudi rumahnya ini lagi Soalnya banyak juga yang pada makita ini Oh komunitasnya banyak Kamu tuh kalo key black fashionnya tuh kemana sih Gaya berpakaian kamu tuh ngeliat siapa Yang menurut kamu keren banget Kalo ngeliat sih enggak Paling kayak yang tadi saya bilang Paling nyocokin dari badan aja Oh dia pake baju cocok apa enggak Ini juga dia gak paham Udah yang penting Yang penting Sepatunya hitam Jacketnya ada aksen hitam Iya Nanti katanya Karen Delano mau kasih pakaian buat kamu Ya kamu enggak Brandnya Karen Delano namanya Fabu Eh nanti gue kasih lu harus fashion show disana ya Bener Lu nanti bilang Karen Delano Fab ga? Anak-anak kayak gini lucu nih Kak Lucu Bisa tanar nih kamu bajunya Kak Setiap hari diomong-omongin sama temen-temennya Tapi penasaran gimana sih ceritanya kok bisa Bisa rame banget gitu fashionnya Kamunya juga disana berpakaian Kenapa bisa jadi rame banget gitu Tadinya juga semenjak itu kagak rame Terus rame tiba-tiba Terus rame tiba-tiba Iya rame karena yang pas saya Rame JJ itu saya ngonten di Aram Danieka Disitu langsung rame lah Oh rame nya karena kamu ngonten sama mantan kamu JJ ya Mantan kan atau masih pacaran? Masih Kebarangan Rian Ya Allah Rian jangan gitu dong Emang JJ nya mau sama kamu? Ya mau JJ nya juga jatuh cinta Wih Namanya juga orang pacaran Tapi kita akan hadirkan ini Passion Police juga Dia gayanya gak kalah nyentrik Dari zaman dulu sampai sekarang Gayanya gak pernah berubah Ini JJ? Ini bukan JJ? Bukan Ini gayanya gak kalah nyentrik Gayanya wah kita mau kasih liat Nah komentarnya tentang Roy ya Kita akan hadirkan di pagi-pagi ambian Ini dia Amin Tadi aku ketemu Amin di depan Gets nah Eh kumah Amin akhirnya kadir ke acara ini Telepisi Banu ya Ini kita Sangkanya aku bilang ke Amin Amin katanya disini Katanya bilangnya enggak Tapi ternyata kesini Iya Surpris Ceritain Oh surpris Enggak tadi kluhles sih Gue ngapainnya disini ya Oh iya ya Pagi-pagi ambian ya Amin kan Amin gayanya nyentrik Makanya kita undang kesini Coba Ini gayanya nyentrik Kok pake gording warteg sih Hah? Gording warteg Gording warteg Apa? I've got it From thrifting vintage marker Oh thrifting vintage marker Bukan Pasar lawak Bender Iya kan Iya kan Kami kita beruat mengucapkan Terima kasih Sudah menyempatkan waktunya Datang pagi-pagi Pasti ini baju tidur di bawah tadi ya Iya beneran Biasanya untuk memikat lawan jenis Saya pake ini ya Tanpa dalaman apa-apa Cuma dokter Transparent gitu ya Memikat lawan jenis Iya Tidak ada lawan jenis Kabur Ming Yang ada bukan kabur Oh mempertanyakan Ming Konsepnya apa Konsep pasiennya hari ini Ming Konsepnya apa Ini gak tau tadi Konsepnya apa ya Eklektik sih Eklektik tuh apa sih Ming Eklektik tuh A mixture of Apa ya Percampur beberapa gaya atau style Tapi tetep tidak Menghilangkan Keserasian dan harmonisasinya Wow Gitu guys Enggak 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 Aku aja gak ngerti loh Biar keliatan oke aja Ming Ming kan dari dulu kita tau Ming sebelum jadi artis kan juga fashion stylist ya Yang paham banget tentang baju segala macem Fashion consultant Yang ngeliat sekarang ada fenomena Cita Ayum Fashion Week Kalo Amin ngeliatnya gimana Oh my god It's statement Strong statement Gimana menurut Amin Jujur ya luar biasa banget ya maksudnya Terlepas dari fenomen yang terjadi Sebenernya kan anak-anak seperti dia membutuhkan ruang publik Untuk menghentikan dirinya ya Dan itu bagus lewat Apa ya lewat fashion Lewat mereka gaya-gayaan Enggak lewat cara-cara yang Gak bagus Apa yang gak bagus Yang kaya negatif kaya tawuran atau apa Mungkin kaya gini tau Betul Very-very inspiring Aku setuju sekali apa yang dikatakan Amin Kalo di Jepang di Tokyo ada Harajuku Harajuku Shibuya Itu Shibuya Yang dimana tau Bener Sampai akhirnya kita juga tau bahwa ternyata Cita Ayum Fashion Week ini sampai diliput sama media di Jepang Sampai akhirnya Kanan Roy Luar biasa loh Cita Ayum masih banget Bener ini berkat salah satunya adalah Roy Cita Ayum Boleh kita duduk Ayo Ming Sama Roy kita juga mau kasih liat buat sobat ambian dirumah Pasti abis dari sini Roy dipanggil sama camat Cita Ayum Bentar ya bentar 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 Kenapa kenapa Oh Caranya gitu ya kak kalo duduk ya Tetepnya kenapa kamu Ini kita mau kasih liat sama Roy dan juga sobat ambian dirumah Tadi Roy juga bilang ternyata yang komentar tuh banyak yang jahat ya Kita kasih liat juga ini ada beberapa komentar netizen mengenai Cita Ayum Fashion Week Bikin mata rusak aja nih mereka Jangan deh Apaan sih Fashion Week apa coba Gak ngerti nih gaya mereka semua Sumpah gak jelas nih acara Kenapa ya harus ada yang begini Udah deh ilangin aja acara begini Roy kamu ada komentar Gimana lu komentar kayak gitu coba Sekarang dari Mai dulu ya gimana tanggapannya kamu sayang Paling tanggapannya juga Saya kagak saya ambil hati sih Jadi bodo amatan Bodo amat bagus ya Meskipun sakit ya bodo amatan lah Tapi aku setuju Aku setuju banget apa yang dikatakan Kak Aming tadi Apa Ruang publik ini seharusnya dijadikan positif Selama itu positif Gak berantem Gak tawuran Gak mabok-mabokan Betul Iya kan jadi anak-anak buddha kayak begini Memakai alat fashion atau ruang tersebut untuk bergaya dengan cara mereka Iya Walaupun mungkin tidak semua orang Enak dipandang Enak dipandang Tapi kayak begini sampai Jepang Sampai mana tuh Ria Iya Jepang Jepang memberitakan Iya kan memberikan komentar Nah ini menjadi budaya yang bagus Di tengah kota Jakarta Di Sudirman Anak-anak muda siapa tau 5 tahun lagi Wuuuuh Nanti mungkin ada bukan hanya fashion week citayem Bisa fashion week depok Depok Jember Bisa aja kan Bener dan kalau di Jepang sendiri bilang bahwa fenomena citayem fashion week ini sama seperti fenomena Harajuku pada awalnya di Jepang Wow Banyak mendapatkan komentar miring dulu awal-awalnya tapi lama-kelamaan ini menjadi satu budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Jepang dan juga diomongin oleh masyarakat dunia lainnya Iya Tapi kalau Amin sendiri kan Amin pasti dari zaman dulu suka dapet komentar segala macam miring tentang gayanya dan triknya Kalau Amin boleh kasih masukan buat Roy tentang komentar miring orang Amin mau bilang apa? Oh gini aja kalau mereka ngomong ini tuh fashion gitu ya Roy ya Bener kata kamu bodo amat selama itu kamu melakukannya apa ya dengan cara-cara yang positif Bilang aja nih terinfilasi dari gaya Harajuku ya Kalau kamu macam-macam hara kiri aja gitu Bulu dihadap Harak kiri bukan Hadap kiri maksudnya ya Hadap kiri Hadap kiri Hadap 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 Beda lagi Salah-salah Gimana kabarnya gading? Roy Marci Marci Ayo Ayo guys Ayo dong Ayo dong Ayo dong Oh gimana gimana? Kamu masih jadi pakar telematika? Ah Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ayo Ayo Masih suka melakukan foto session ga? Masih coba Roy lolang Jauh Rauh 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 Wedar tuh jauh generasinya Kita mau kasih lihat sama sobat ambiar dirubah Kalau sobat ambiar masih gak yakin Emang Roy itu seberapa terkenalnya? Kita kasih liat nih saya terkenal ini Roy Tuh saya terkenal itu lho Roy kamu fansnya banyak banget lho Roy Roy tapi gila ya Roy kamu tuh mempesona semua orang perempuan bilang I love you sama kamu Roy gimana tanggapan kamu banyak cewek yang ngefans banget sama kamu Biasa aja soalnya kalo naked ini emang semua cewek juga bakal Oh sombong Gimana 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 biasa aja sih iya karena gimana Semua cewek pasti mau Semua cewek ya pasti kalo itu pasti datang kalo pas lagi naik tuang Oh bener 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 Sekolah dulu aja Ya gue mau gitu Jarang ya perempuan yang bisa tulus menerima kamu ketika Jarang apalagi kan anak sudirman makan semuanya Itu semua Gak ada yang setia Oh gak ada yang setia Oh gak ada yang setia Anak sudirman gak ada yang setia katanya Lucu ya polos ya Tapi bener gak tadi kata komentar dua cewek tadi bilang katanya kamu cuma suka sama yang glowing aja sama Jeje Kamu suka sama yang glow in the dark juga gak Mantan saya ada yang jelek juga Bukan jelek Bukan jelek Bukan jelek Bukan jelek Bukan jelek Tapi tadi ya Anak-anak yang tadi kan pake bandana di depan ya Betul Lucu banget bandananya kayak kita berdua Karen gue pake bandana lu yang engga ya Karen Itu kayak kita berdua banget ya Tapi Tapi fashionnya anak perempuan tadi tuh lucu ya Lucu 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 Tadi ada bindinya disini Kakak besok itu deh kak Haa Minggu depan Kakak begitu pake bandana disini Nah kayaknya kita perlu ya pagi-pagi ambil live disitu ya Gak sih kalo ciri khas gue Gak sih kalo ciri khas gue Ya kita live disitu ya pagi-pagi ya Kalo ciri khas gue kan memang gotik pakaiannya Hari Sabtu Apa tanya kan Tapi Roy Disana di Sudiman banyak yang minta foto sama kamu gak sih Minta foto segala macem Minta foto sih ada tapi lebih banyak kan ke si Jeje Oh lebih banyak ke Jeje kalo minta foto Siap Jeje datang ke situ langsung penuh udah dibuletin Hebat Kaya dia jarang datang ke situ Terus kamu terburu gak Enggak Kamu gimana? Jeje kan pacarmu gak? Iya Terus kamu gimana? Waktu untuk mana gitu Ya biasa aja Oh karena kesananya juga bareng kan Ya kan Kadang-barang kadang saya duluan ke situ Heee iya Terus habis itu kalo dari sana sama Jeje mampir kemana? Sama Jeje? Iya Main disitu udah Main disitu sampe jam berapa? Sudah subuh? Enggak Itu perempuan itu Iya perempuan lah pacarnya itu Iya perempuan Gak perempuan nyapain nongkrong nongkrong lu perempuan lu pulang ke rumah Masak Masak Ngepel nyapu Bantu orang tua Wih perempuan jaman sekarang mereka bebas berekspresi mau sampe jam berapa di luar rumah yang penting kegiatannya positif Gak ada kalo lu nikah sama gue kita punya anak Dengar ya Kalo lu punya Kalo lu nikah sama gue punya anak Perempuan kudu di rumah Masak Belajar Gak usah lu nongkrong nongkrong sama laki-laki yang bukan lakinya Aku tuh cuma minta satu kalo kamu jadi istri aku Apa? Aku cuma minta kamu banyak diem aja ya Hei Siapa Roy? Tadi kamu nanya tuh Kamu gak migren seharian disitu Enggak kan panas banget aku gak berjalan Iya Aku berteduhnya dimana tuh Iya hebat loh Ya dimana aja disitu kan ada di kolong itunya Kolong mana? Sudirman Kolong Bibi Kolong mana? Kalo Stasiun Sudirman kan disitu ada kolong Oh di stasiunnya Tapi kan Sudirman itu kan dia pusat ekonomi Indonesia kota Jakarta Termasuk juga perkantoran Dimana ada securitynya Petugas keamanannya Pernah ada kejadian yang kurang menyenangkan gak? Misalnya disuruh pergi sama security Iya Gak ada sih Gak ada ya? Gak ada Oh kasihan kalo Kak Karen makanya lu nongkrongnya di tempat mereka Kak Iya Jangan di tempat yang lain Kalo tempat yang lain ada kantip lu pada lain Tapi sama Bu Akira dari seorang Roy Citayem juga Karena dia pacaran sama JJ bener ya? Iya Jadi sama JJ pacaran udah berapa lama? Sebulanan lah Sebulan Ya Allah sebulan Gua kira setahun Sebulan itu kamu ngasih apa aja sama dia? Iya Ini wawancara-wawancara anti klimaks ya? Baru sebulan dong Iya Iya biasa aja kayak disitu nongkrong terus beli jajanan JJ ngomong dong JJ ngomong dong JJ ngomong apa? Eh ini bukan JJ ini JJ Aku JJ Aku JJ Awal kenal sama JJ itu gimana? Kenal Ya emang disitu udah satu tongkrongan sih bang Oh Satu tongkrongan Iya nongkrong bareng juga Oh iya suka jajan bayarin siapa? Iya kalo Itu saya sih Bagus Sekecil-kecil udah tanggung jawab JJ pake kawat gigi juga gak sama barengan? Enggak Enggak ya? Beda lah Pake iket kepala juga sama kayak kamu Enggak beda lah Ada fotonya gak sih? Ada fotonya gak sih? JJ tuh yang mana sih? Ada fotonya? JJ tuh yang sekarang ini juga viral Karena katanya mirip sama Fuji Bener ya? Iya mirip sama Fuji Katanya Mandotel Nanti kita undang disini di pagi-pagi hampir ya Tapi apa yang bikin kamu suka sama JJ sih Walaupun baru satu bulan pacarannya Iya Namanya Fuji Kalo JJ tuh orangnya baik Phone-nya apa ya? Ini spesial Spesial Wih spesial Martabak Yang bikin JJ spesial buat kamu apa? Selain baik Phone-nya ya itu Pokoknya dia orangnya Kayak mana ya? Baik Kayak mana? Katanya putus tapi kamu kan sudah Ah Belum Terus isinya putus gimana? Gak tau dah Bencana gak ada Kan banyak isu-isu yang kata saya juga ngamain JJ Oh Palma disitu kan diklarifikasi di tempatnya Klarifikasi Podcast di Atta Halilinta waktu itu ada Kamu diundang ke podcastnya Atta Halilinta? Oh gak diundang Gak Tapi kan disitu ketahuan yang Yang anuin siapa bukan siapa Yang anuin itu apa? Yang anuin itu kita Yang kata yang ngambilin JJ kata Roy Padahal kan disitu kan di podcast Atta Halilinta kan ada Bukan saya gitu Jadi ada isu yang bilang kata kamu ngambilin JJ lah Putus sama JJ Jadi banyak isu macam-macam tentang kamu dan juga JJ Gitu ya Tapi sampai sekarang hubungannya masih baik-baik aja sama JJ Ya oke Baru satu bulan hubungannya nanti kita lihatlah seperti apa hubungan mereka Tapi kita juga akan bahas lebih lanjut Hubungan antara Roy Citayam dan juga JJ Karena banyak yang penasaran Masih pacaran beneran atau enggak ya Di pagi-pagi Ambiar sesaat lagi Ambiar present week Saya alat marahku Meskini gelap malam Kamu tak sendirian Dan semua bintang Biar ku tinggalkan Kembali kau sampai akhir malam